hai hai kembali lagi dengan saya freddy kali ini kedatangan sebuah paket yang cukup amat sangat besar guys padahal belinya ini 101 biji ya bonusnya gede banget nih guys penasaran aja sih seperti apa isinya bungkusannya gede saya kira apa enggak taunya hair dryer guys thank you mesfit ya ini dia mesfit t-rex 2 untuk kemasannya sendiri ini mirip seperti mesfit tipe sebelumnya ya dengan desain seperti ini dan gambar smartwatch disebelah kanannya di bagian belakang kita bisa lihat spesifikasi highlightnya kalau kita perhatikan disini bluetoothnya dia masih menggunakan versi 5.0 ya belum 5.2 untuk tampilan pertama ini menurut saya keren ya dengan logo t-rex di bagian strapnya ini kalau disini ya juga ada stiker tulisannya up your game Oke impresi pertama saya pertama kali kering lihat strapnya ini keren banget ya sporty desainnya dengan logo mesfit di bagian bawah ini buat kamu yang menanyakan smartwatch apa yang saya pakai kali ini ini ada Odenya guys keren nih dan jam-jamnya juga dia menyapu bezelnya simetris nanti akan tayang guys ditunggu ya harganya juga ini cukup murah tidak sampai 400 ribu guys mantap untuk kabel charger kita lihat mirip-mirip seperti mesfit tipe sebelumnya ya dia menggunakan dua pin magnet modelnya juga seperti ini lalu dalam kemasan dia pastinya ada user manual dan buku garansi seperti biasa sebelum menyalakan kita cas dulu guys ya dia bergetar dan menyala logo mesfitnya ini kece banget sih kalau saya perhatikan di bagian language ini tidak ada bahasa Indonesia ya guys dia hanya ada bahasa Inggris Spanyol dan yang lainnya nih kemudian kita lihat yang bagian bawahnya dia ada bahasa Melayu kita bisa pakai Melayu aja deh ya mungkin nanti kalau ada update firmware dia akan berubah bahasanya ke Indonesia ya ini sambil menu aplikasinya di install kita lihat di bagian build quality dan desainnya menurut saya untuk tipe smartwatch dari T-rex 2 ini terlihat kokoh sporty pakai banget Spanyol ini lebih cocok sih menurut saya buat kamu yang belengan besar ya pastinya keren banget sih terutama untuk di bagian model strapnya ini juga bagus seperti motif garis-garisnya gitu dan disini kita lihat dia ada coraknya begitu ya tidak seperti strap smartwatch biasanya ya kita lihat di bagian penyanggannya juga dia ada dua bagian nah yang bagian ini ini cukup unik nih guys dia nggak bisa turun jadi nyangkut di atas aja gitu guys fungsinya jadi dia untuk menahan strap yang bagian ujungnya ya terlihat lebih rapi gitu kalau strapnya ini kepanjangan dan perhatikan juga di bagian looknya ini ya dia tidak bisa diteku guys jadi mengikuti pergelangan tangan kita kalau pergelangan tangan kamu kecil seperti saya bisa dilihat seperti ini saya coba pakai strapnya tampilan smartwatchnya seperti ini ya berasa pas aja gitu cuma terlihat lebar dan tebal untuk diameternya ketika saya pegang smartwatch ini saya pakai juga berasanya cukup ringan pakai banget saya coba timbang beratnya ini cuma 65 gram lebih dikit guys mantep sih ini mengingat untuk smartwatch ini ukurannya cukup besar ya ya setelah saya pairing ke aplikasinya Zerp ini langsung ada dapat buat sistem update firmware mantep sih ini mesfit dan kita lihat di bagian atas ini GPS nya juga ada updating untuk tampilan watch face awalnya dia seperti ini ya dari mesfit t-rex2 dan kita masih bisa memilihnya lagi di aplikasinya Zerp ini banyak sekali watch face tambahan yang keren-keren menurut saya apalagi yang model digitalnya ini mantep-mantep komplit gitu guys kita lihat di bagian display amoled nya ini mantep banget ya iyalah harganya juga mantep nih guys sekitar 3 jutaan ya untuk kecerahan layarnya akhirnya kita bisa setting ke auto brightness dan dia bisa menyesuaikan cahaya di screen kita untuk di menu toggle nya juga terlihat cukup komplit ya kita lihat yang penting-penting nih di sini ada persentase baterai kemudian center di ND dan ini masih bisa kita slide ke kiri kalau di slide ke atas kita bisa lihat notifikasi cuaca olahraga dan PAI nah kalau untuk notifikasi masuk kita bisa slide ke kanan di slide ke kiri ini untuk melihat menu utamanya ya seperti ini tampilannya dia hanya ada model view list ke atas dan ke bawah aja digesernya gitu guys tidak ada view menu view lainnya kualitas display layer sentunya ini udah nggak bisa diragukan guys pastinya smooth ringan sesuai dengan harganya sekali lagi ya untuk fungsi-fungsi tombolnya yang bawah ini untuk back kembali ya dan masuk ke menu utama sedangkan tombol yang atas ini untuk memilih select nah yang kerennya lagi di tombol di sebelah kirinya ini yang atas untuk up sedangkan yang tombol bawahnya untuk down ke bawah mantep nih jadi seperti navigasi gitu ya tanpa harus menggunakan touchscreennya lagi jadi teringat seperti di seri smartwatch Garmin yang pernah saya lihat atau saya tonton waktu itu dia juga tanpa menggunakan layar sentuh guys bisa ya jadi hanya menggunakan tombol aja mengoperasikannya nah untuk info di bagian strapnya ini berbeda dari tipe smartwatch lainnya guys dia tidak bisa dibuka pasang dengan cepat ya nah jadi harus menggunakan obeng soalnya kita lihat dia menggunakan baut disini guys semuanya ini menggunakan baut untuk ukuran display sendiri juga ini terbilang besar mantep mirip-mirip seperti yang kemarin smartwatch Z30 yang saya bawakan ya ukurannya ini 139 inch dengan resolusinya juga besar mirip 454x454 pixel tapi yang bikin beda dia ada di bagian kecerahan brightnessnya ini bisa sampai 1000 nits jadinya aman ketika dipakai di outdoor ya dan kerapatan pikselnya juga 326 pixel per inch ini saya coba tes hands-on ke lengan saya ukuran lingkarnya 16 cm seperti ini tampilannya guys gede banget ya ketika dipakai kualitas strapnya ini menurut saya bagus lentur tidak terlalu tebal juga dia cukup nyaman tapi agak lebar seperti yang tadi saya bilang kalau penyangka strapnya ini ada dua jadinya dia bisa lebih rapi ketika dipakai kalau strapnya panjang seperti ini ya kemudian saya tes untuk raise to wake ini berjalan dengan baik cukup responsif guys dan dia juga bisa tap to wake kalau kita perhatikan lagi di bagian wash face analognya ini jarum jamnya masih patah-patah guys dia belum menyapu ya sangat disayangkan banget sih andaikan suatu saat nanti ada wash face jarum jamnya yang bisa menyapu masfit mantep untuk ketebalan sendiri menurut saya ini cukup tebal pakai banget sih nanti kita ukur yang lebih kerennya sekali lagi kalau di deskripsi produk ini saya lihat dia sudah tertulis 15 military grade test gila itu keren sih pastinya tahan benturan tahan air dan juga tahan malu ya pokoknya tahan di segala macam kondisi ya seharusnya untuk waterproofnya juga tertulis ini sampai 10 ATM mantep banget kedalamannya pantasan bautnya itu banyak ya kita perhatikan di bagian belakang casenya itu mantep jadi dia rapat banget gitu guys yang paling keren lagi ini di bagian daya tahan baterainya sih menurut saya dia tertulisnya juga bisa sampai 24 hari wow hampir sebulan dan yang paling cepat itu 10 hari guys seminggu lebih tetapi yang saya cari tahu tidak ketemu yaitu kapasitas baterainya berapa mAh ini tidak ketemu ya mungkin kalau temen-temen yang tahu bisa tulis di kolom komentar guys untuk watch face yang tersedia dari bawaan smartwatchnya ini ada delapan pilihan saya hitung ya dan ini masih bisa ditambah lagi di install dari watch face aplikasinya yaitu Zep saya tes untuk proses instalasi watch face terbilang cukup cepat dan dia juga bisa menyimpan data watch face di smartphone sendiri lebih dari satu ya guys jadi kita nggak usah ganti-ganti watch face lainnya sehingga kita bisa memilih dengan puas watch face yang kita sudah install di smartphone terus ini Oh ya kalau untuk masuk ke menu pintas seperti sport mode kita bisa klik yang tombol atas ini guys untuk mode sportnya ini tersedia sampai 150 lebih ya tertulisnya mantep banget nih mesfit dan pastinya juga dia sudah built-in GPS kita bisa lihat di pojok kiri ini guys lalu kita slide ke atas kita masih bisa setting lagi untuk targetnya dan ketika masuk dia tidak ada timer ya langsung memulai gitu kita slide kekiri ini bisa menampilkan menu music di bagian ini juga kita bisa setting volumenya besar kecilnya cukup komplit menurut saya kita lihat untuk di fitur kesehatan seperti heart rate ini dia berjalan 24 jam non-stop guys di background belakang ya kemudian SPO2 juga sama seperti heart rate lalu yang unik di bagian ini guys dia bisa mengukur keseluruhan bodi kita ya seperti ini tampilannya cukup komplit sih menurut saya ini datanya ya fitur kesehatan lain ya pasti sudah ada stress mode sleep data yang ini keren juga nih guys untuk di outdoor dia ada kompas kemudian fitur barometer sudah pasti tersedia ya barometer dan altimeter ini jadi satu cukup di slide ke atas atau ke bawah aja kemudian ada kalender ini yang untuk tampilan kalendernya dia model bulanan seperti ini screen time off ini bisa sampai 30 detik guys lumayan lama ya dan ini saya masih coba tes pakai bahasa Melayu jadi agak bingung ya tulisan-tulisannya kemudian kita lihat di bagian always on display atau AOD di sini banyak pilihan AOD nya ya guys tampilannya seperti ini kalau saya hitung tersedia 6 pilihan AOD keren-keren sih menurut saya ya AOD nya sendiri juga kita bisa setting waktunya mau diratualkan atau sepanjang hari aktif atau all day gitu mantap sih ini pastinya kalau all day ya dia pasti bisa menguras baterai guys kemudian raise to wake ini bisa kita setting melalui smartwatch nya langsung ya tanpa harus ada reaplikasi lalu di tema dia ada tiga pilihan tema guys keren kita cukup slide ke kiri aja untuk menampilkan tema lainnya bagian getaran juga kita bisa setting levelnya by the way saya coba ubah ke bahasa Inggris nih guys jadi biar agak mudah mengoperasikannya ya di system about kita lihat dia ada menggunakan OIS nya ini menggunakan ZEP 1.0 kalau saya cek available storage nya ini tersedia 176 MB kemudian kita lihat di more ini ada aplikasi tambahannya ya seperti breathe stopwatch countdown fine phone world clock ini ada ya jam dunia dan remote kamera ini saya tes untuk notifikasi pesan dari WhatsApp chat masuk tampilannya seperti ini dia bisa membaca banyak karakter tapi tidak full karakter ya terpotong gitu guys font nya sendiri menurut saya cukup baik bagus jelas tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar banget pas gitu tetapi kalau saya perhatikan di bagian logo app nya ini masih menggunakan seperti tipe lama ya tulisan app aja gitu nggak ada logo WhatsApp untuk notifikasi panggilan masuk setes dari wa call ini bisa menampilkan nama pemanggil ya jadi kita bisa reject dari smartphone langsung tampilannya seperti ini kelebihan lainnya yang saya suka dari aplikasi ZEP ini kita bisa setting pengaturan smartwatch ini melalui aplikasinya jadi lebih memudahkan kita untuk melihatnya ya kalau setting langsung dari smartphone saya kan kurang enak menurut saya ya layarnya kecil ya Smartwatch Mesh Fit T-Rex 2 ini di harga 3 jutaan dengan fitur yang berlimpah build quality solid dengan layarnya besar displaynya cakep cuma menjadi catatan di bagian strap ini tidak mudah untuk membuka pasangnya guys karena kita membutuhkan obeng untuk membuka bautnya ya kemudian dia juga belum ada bluetooth call kalau kita perhatikan tidak ada lubang speaker dan mic ya kalau saya pribadi sih saya kurang begitu penting banget ya fitur bluetooth call ini bahkan hampir tidak terpakai kalaupun itu ada tapi nggak tahu juga sih ini persepsi kalian juga ya masing-masing orang berbeda seharusnya sih kalau daya tangan baterainya ini udah mantep setidaknya diselipin lah fitur bluetooth call ini biar jadi lebih keren lebih komplit gitu guys smartwatchnya smartwatch dari Mesh Fit T-Rex 2 ini lebih cocok menurut saya sih buat kamu yang suka bergegiatan di outdoor apalagi yang punya lengan besar ini pasti bagus dan keren guys oh ya saya hampir kelupaan guys mengukur dari diameter smartwatchnya ini saya coba ukur untuk ukurannya ini 45mm lebih ya diameternya cukup besar banget hampir 46mm sedangkan panjang atau tinggi looknya ini 53mm ketebalannya sendiri ini lumayan tebal menurut saya terlihat tebal yaitu 15mm hampir 16mm guys untuk di bagian strap kalau saya ukur ini lebar strapnya sendiri 24mm lebih di bagian look strapnya ini kalau saya ukur sekitar 20mm guys jadi agak bingung ya menentukan ukurannya nih asli ini smartwatch sebenarnya keren banget sih andaikan lengan saya besar saya bakal jadiin daily driver guys oke kiranya mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan unboxing and preview singkat dari Mesh Fit T-Rex 2 mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata terimakasih banyak buat yang sudah menonton saya Freddy and see you next my video bukan selesai si sub indo by broth3rmax